Hidup tanpa identitas di negeri orang, tapi tak mampu menjangkau tanah air leluhur Indonesia. Inilah realitas yang dialami ratusan warga Indonesia yang terasing dan hidup dalam kemiskinan di negeri orang. Inilah kondisi salah satu rumah yang ada di Tupi, South Kota Bato, Filipina. Kondisinya terasa seperti kampung di pedalaman Indonesia yang belum tersentuh pembangunan. Sudah puluhan tahun mereka tinggal di tanah Filipina sejak orang tuanya masih hidup. Waktu berlalu dan peruntungan ekonomi tetap belum berpihak pada keluarga ini. Anak-anak Indonesia ini tidak pernah mengenal seperti apa negara induknya. Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia, bahkan tidak pernah menginjak tanah air Indonesia. Lagi makan apa? Bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa. English? Nggak bisa. Mereka ini anak-anak Indonesia yang ada di Tupi. Mereka makannya nasi, pegangnya bener-bener Indonesia tapi mereka tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali dan baru saja diresmikan sekolahnya di dekat sini. Hidup dalam kemiskinan dan terbatasnya dokumen keluarga negaraan membuat mereka kesulitan mengakses pendidikan. Mereka kesulitan masuk ke sekolah Filipina. WNI yang puluhan tahun tinggal di tempat ini, sebagian besar buta soal Indonesia. Setelah puluhan tahun hidup terisolir dan induk tanah airnya, pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kemudayaan mulai peduli nasib mereka dengan membangun learning center di lokasi ini. Tujuannya untuk merangkul kembali anak-anak Indonesia ini mengenal budaya bahasa dan pengetahuan dasar negaranya, Indonesia. Memperkenalkan bahasa Indonesia menjadi awal untuk menanamkan cinta tanah air. Namun, lagi-lagi, sulitnya tenaga pengajar menjadi kendala di sini. Tidak jauh berbeda dengan persoalan di pedalaman tanah air. Karena guru-guru pun juga terbatas di sini, kami akan mengirim guru-guru yang SM3T. Jadi SM3T yang selama ini hanya ada di Indonesia, Papua, NTT, Aceh, dan seterusnya, mungkin nanti akan sebagian kita tarik ke daerah-daerah perbatasan, perbatasan yang ada di negara lain. Orang-orang itu nanti akan kita kirim agapannya, taruhlah di Filipina di sini, dan nanti di Kinabalu, dan seterusnya, kita manfaatkan anak-anak SM3T. Tak hanya di Tupi ini, masih banyak kantong-kantong daerah lain yang butuh pusat pembelajaran untuk WNI yang sudah terbiasa tinggal di luar Indonesia. Terlebih, sebagian mereka berstatus ilegal. Meraih kembali warga negara Indonesia yang berada di Tupi atau kawasan Mindanao Selatan lainnya ini memang bukan perkara mudah. Tapi learning center yang sedangkan ini bisa menjadi awal untuk mereka bisa kembali mengenal Indonesia dan segala macam budaya dan juga bahasanya. Asalkan pemerintah bisa terus konsisten memberikan hak dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Warga negara adalah aset masa depan yang seharusnya menjadi pendorong pembangunan bangsa. Lianita Ruhyad, Deddy Apriyadi, Tupi, South Kota Batu, Filipina.